Oke pertama-tama kita potong dulu untuk kolobah jaringan ukuran 4 kelimpatnya, nanti untuk ukuran potongan teman-teman bisa simak di layar ya, atau agar lebih jelasnya nanti bisa simak ya, jangan di skip untuk videonya agar lebih dipahami. Oke proses berikutnya kita kerjakan dulu untuk yang ukuran 130 cm, kita bikin pola dulu seperti ini ya teman-teman, nanti ukur dari ujung sepanjang 3 cm ya, untuk lebih jelasnya simak aja ya teman-teman. Dan nanti hasil untuk polanya seperti ini ya teman-teman, langsung saja kita gabungkan dengan potongan sepanjang 86 cm. Untuk cara penggabungannya seperti ini ya, nanti kita kasih jarak untuk atasnya 6 cm, dan untuk kaki-nya nanti teman-teman kasih jarak 20 cm. Untuk sementara nanti kita pasangkan dulu satu paku ripet ya di step semuanya. Oke teman-teman, untuk paku ripet ini yang saya gunakan ukurannya 3,2 mm, dan untuk matabor yang saya gunakan ukurannya 3,5 mm. Sebelum kita pasangkan dua paku ripet, nanti ukur dulu ya untuk sudutnya, menggunakan mister siku agar nanti sudutnya tegak 90 derajat. Jadi untuk bagian depan, nanti setiap sambungannya kita pasangkan dua paku ripet, dan untuk bagian belakangnya cukup pakaikan satu paku ripet ya teman-teman. Jadi nanti hasil untuk rangkanya seperti ini ya, proses pembuatannya sama, yang membedakan nanti ada di bagian atasnya ya. Untuk bagian depan ini nanti kita kasih untuk atasnya kurang lebih, ini 15 cm ya teman-teman. Dan bagian belakang ini kita kasih ke sini 6 cm, jadi ini fungsinya nanti untuk pemasangan atap ya. Oke setelah ini kita gabungkan ya untuk rangkanya, sebentar aja untuk videonya teman-teman. Lanjut saja kita ke proses untuk penggabungan dua rangkanya yang tadi dengan potongan sepanjang 70 cm ya. Seperti biasa kita pasangkan dulu satu paku ripet ya teman-teman, disiap sambungannya. Tujuannya nanti agar mempermudah pada saat pengukuran sudutnya ya. Hasilnya seperti ini ya teman-teman. Langsung saja nanti kita pasangkan dua paku ripet ya, disiap sambungannya. Seperti biasa nanti kita ukur dulu ya teman-teman, sudutnya menggunakan pincar siku agar sudutnya tegak lurus ya 90 derajat, tidak bengkok. Jangan lupa untuk sambungan bagian dalamnya juga kasih paku ripet ya teman-teman, agar lebih kuat. Oke proses berikutnya kita lanjut ke tahap penyekatan kanangnya ya. Jadi nanti ini kita buat dua sekat untuk kanangnya. Nanti untuk penyekat ini teman-teman siapkan potongan sepanjang masih sama ya, ini 70 cm juga. Dan langsung saja kita kencangkan menggunakan paku ripet. Dan untuk bagian depannya ini teman-teman nanti potong sepanjang 60 cm ya. Dan bagian belakang juga masih sama ini, 60 cm juga. Proses berikutnya kita pasangkan reng kayu di bagian bawahnya ya. Ini nanti tujuannya untuk pemasangan alasnya ya teman-teman, menggunakan jeruji bambu. Agar lebih kuat nanti setelah dipasangkan sekrup, kita ikat lagi dengan kawat ya teman-teman, seperti ini caranya. Untuk pemasangan bambu nanti kita pasangkan menggunakan paku ya teman-teman, seperti ini caranya. Dan nanti hasilnya seperti ini ya teman-teman, setelah kita pasangkan semua. Oke lanjut saja kita ke proses untuk pemasangan tiang untuk pintunya ya. Nanti kita pasangkan ini kurang lebih dari atas, kita ukur sepanjang 20 cm. Dan untuk talangnya ini nanti teman-teman potong sepanjang 65 cm ya. Setelah pemasangan palangnya selesai, kita pasangkan tiang untuk pemasangan pintunya ya. Ini kita potong nanti sepanjang 40 cm, kita potong sebanyak 4 buah ya teman-teman. Dan kita pasang seperti ini ya, simak aja cara pemasangannya. Oke setelah pemasangan tiang pintu selesai, lanjut kita ke pemasangan ram kawat ya. Kita pasangkan di sekelilingnya teman-teman, menggunakan paku ripet. Teman-teman, simak aja untuk cara pemasangannya. Untuk penyekatnya nanti kita gunakan triplek atau bisa juga menggunakan grk seperti ini ya. Dan langsung saja kita kencangkan menggunakan skrup ya teman-teman. Hasilnya ya, setelah kita pasangkan sekat dan ramnya, langsung saja nanti kita ke proses untuk pemasangan atapnya ya teman-teman. Tapi bergelombangnya ini yang saya gunakan ukurannya 240 cm ya. Kita bagi 2 aja, jadi 120 cm ya teman-teman. Untuk cara pemasangannya nanti kita gunakan skrup ukuran 5 cm ya. Seperti ini cara pemasangannya. Setelah pemasangan atap selesai, lanjut saja kita ke proses pembuatan pintunya ya teman-teman. Untuk bahan yang digunakan ini dari Holo Bajaringan ukuran 4x2. Untuk ukurannya ini 19,5 cm x 36,5 cm. Untuk cara pemasangannya simak aja teman-teman agar lebih pahami. Hasilnya seperti ini ya, langsung saja kita pasangkan ke tiang pintunya menggunakan paku ripet. Masih sama, ini ukurannya 3,2 mm juga. Nanti bikin 2 buah ya untuk pintunya, masih sama pengerjaannya teman-teman. Oke, proses terakhir kita pasangkan telang tarpet ya. Di bagian samping dan belakangnya, tujuannya nanti agar angin tidak masuk langsung ke dalam kanannya ya. Seperti ini caranya nanti kita kencangkan menggunakan skrup atau juga bisa menggunakan paku ripet yang rumah. Simak aja cara pemasangannya. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya teman-teman. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe dan share sebanyak-banyaknya ya teman-teman. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.